Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mematikan sensor di HP Vivo Y100 dan HP Vivo yang lain. Oke, kalian bisa lihat dulu sensornya dengan menggunakan aplikasi tambahan. Cari aja di Google Play Store, ketik sensor test, lalu cari sensor test yang ini. Nah, nanti ini dia yang dimatikan sensornya, akselerometer, light proximity, magnetometer, kompas, gyroscope. Ini semuanya akan dimatikan ya. Oke, caranya cukup mudah, teman-teman harus masuk di pengaturan terlebih dahulu. Setelah di pengaturan, kita akan mencoba mengaktifkan mode pengembang di bagian tentang telpon. Lalu cari di sini informasi perangkat lunak. Kemudian selanjutnya nomor build, kalian pencet sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti akan menjadi developer option. Masukkan kunci layar kalau berisi kunci layar. Dan sekarang Anda seorang developer, langsung kembali. Kembali lagi sekali, masih di pengaturan. Pencet di bagian sistem. Selanjutnya, scroll ke bawah. Di sini nanti akan ada menu opsi developer. Kalau belum ada, berarti cara tadi mungkin belum kalian lakukan. Silakan lakukan supaya muncul opsi developer ini. Lalu masuk di opsi developer. Cari di bagian bawah. Di sini ada menu. Di bawah debugging USB ada ubin pengembang pengaturan cepat. Di akses. Lalu di sini ada sensor mati. Kalau ini di aktifkan. Ini di aktifkan seperti itu. Lalu kembali. Maka semua sensor nanti akan mati. Oke kembali. Lalu di sini akan muncul sensor. Sensor mati seperti itu ya. Ini dia. Jadi ketika sensornya ini dipencet sensor mati. Lambangnya seperti itu guys. Sensor matinya di atas besar sekali. Jadi audio dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang di awal. Itu tidak akan aktif. Itu saya akan on kan kembali. Jadi di perekam layar nanti tidak ada suara dan lain sebagainya. Nah oke. Untuk menonaktifkan secara keseluruhan. Masuk di pengaturan lagi. Kemudian sistem. Kemudian cari opsi developer nya. Cari lagi di bagian ubin pengembang pengaturan cepat. Ini di off kan di sini. Biar tidak muncul menu nya di awal. Untuk on off itu kalian bisa dari sini tadi ya. Oke silahkan coba sesuaikan dengan peruntukan kalian. Untuk opsi developer nya bisa langsung di off kan sekarang. Tidak masalah. Seperti itu penjelasannya guys. Silahkan dicoba untuk di hp hp yang lain. Cek di sini tutorial hp berbagai merek. Link nya ada di deskripsi video ini.